Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman dimanapun berada Semoga kalian semua selalu diberikan rahmat dan keberkahan oleh Allah SWT Amin ya robbalalamin Tokoh yang akan kita bahas kali ini namanya sudah harum di dunia dan telah dikenal banyak orang Tokoh ulama pemikir dan pejuang Sekaligus ulama besar yang telah memiliki gelar sebagai pahlawan nasional Tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional atas perjuangannya dalam kemerdekaan Indonesia Ia juga merupakan pendiri organisasi keagamaan terbesar di dunia yakni Nahdlatul Ulama Ya, dalam video kali ini akan kita bahas kisah karomah dan ijasa Hadratus Syaih Muhammad Hashim Asyari Untuk itu mohon sahabat beriman menonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman Kiai Haji Hashim Asyari lahir pada 4 Robiulawal 1292 Hijriah atau tanggal 10 April tahun 1875 Masehi Di Desa Gedang, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Beliau merupakan putra pasangan Kiai Asyari dan Nyai Halimah Kiai Asyari putra Kiai Usman yang pindah ke keras Mendirikan dan mengasuh pesantren keras yang terletak di selatan Jombang Kiai Haji Hashim Asyari sendiri merupakan anak ketiga dari 11 orang bersaudara Dari garis keturunan ibu maupun ayahnya Kiai Haji Hashim Asyari memiliki garis genealogi dari Sultan Pajang Yang terhubung dengan Maharaja Majapahit Brawijaya kelima Ketika Hashim Asyari muda Beliau berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh Kiai Haji Muhammad Kolil bin Abdul Latif Bangkalan Madura Hashim Asyari muda langsung diuji oleh sang guru Hashim Asyari muda disuruh naik ke atas pohon bambu Sementara Kiai Kolil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat Agar terus naik sampai ke pucuk pohon bambu tersebut Kiai Hashim terus naik sesuai perintah gurunya itu Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah, roboh, atau bagaimana Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah gurunya Anehnya, begitu sampai di pucuk Kiai Kolil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung meloncat ke bawah Tanpa pikir panjang Kiai Hashim langsung meloncat Ternyata beliau selamat Ada cerita yang menarik tatkala Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari Masih belajar dengan Kiai Kolil Suatu hari, Kiai Hashim melihat Kiai Halil gurunya lagi bersedih Beliau memberanikan diri untuk bertanya Kiai Halil menjawab bahwa cincin istrinya jatuh di WC Kiai Hashim lantas usul agar Kiai Halil membeli cincin lagi Namun, Kiai Halil mengatakan bahwa cincin itu adalah cincin istrinya Setelah melihat kesedihan di wajah guru besarnya itu Kiai Hashim menawarkan diri untuk mencari cincin tersebut di dalam WC Akhirnya, Kiai Hashim benar-benar mencari cincin itu di dalam WC Dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan Akhirnya Kiai Hashim menemukan cincin tersebut Alangkah bahagianya hati Kiai Halil atas keberhasilan Kiai Hashim itu Dari kejadian inilah Kiai Hashim menjadi sangat dekat Dan disayang oleh Kiai Halil Yang menarik, dua Kiai besar ini sama-sama tawadu rendah hati Mereka sama-sama saling berguru Kiai Hashim terkenal sebagai ahli hadit Biasanya Kiai Hashim mengajarkan hadit itu pada santri sebulan penuh pada bulan Ramadan Ternyata Kiai Kolil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hashim Ikut juga jadi santri ngaji kepada Kiai Hashim Kiai Kolil tidak merasa gengsi memperdalam ilmu meski kepada muridnya sendiri Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hashim sebagai gurunya Tradisi, rendah hati, itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya Gus Dur yang merupakan cucu dari Kiai Hashim sangat menghormati keturunan Kiai Kolil Begitu juga Kiai Haji Fuat Amin Cicit dari Kiai Kolil sangat menghormati keturunan Kiai Hashim Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur langsung ditarik Fuat Amin Dan Kiai Hashim senantiasa mendapatkan perhatian yang istimewa dan besar Dari gurunya Kiai Kolil baik semasa beliau menjadi santrinya maupun setelah kembali ke masyarakat untuk berjuang Perhatian tersebut terbukti dengan Kiai Kolil pemberian isyarat tongkat dan tasbih kepada muridnya Kiai Hashim Pada waktu beliau hendak mendirikan jamiah Nahdlatul Ulama Kisah Kiai Hashim Asyari dan Nabi Hidir Imran adalah putera Sheikhona Muhammad Kolil Bangkalan Kala itu Nabi Hidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang menjijikan Orang itu tiba-tiba muncul entah datang dari mana dan tiba-tiba saja minta gendong Kiai Imran Namun beliau menolak Karena menolak orang itu lantas mendatangi Kiai Hashim dan minta untuk digendong beliau Waktu itu Kiai Hashim masih mondok di pesantren Kiai Kolil Tanpa merasa risih dan jijik Kiai Hashim menggendong orang tersebut dengan tulus Pada waktu hampir sampai di pesantren orang itu minta diturunkan Orang tersebut kemudian berkata Sampaikan kepada Kiai Imran bahwasannya saya ini adalah Nabi Hidir Setelah itu orang tersebut lenyap Begitu kabar ini disampaikan Kiai Imran terkejut Ia menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu yang tak lain adalah Nabi Hidir Sejak itu kabarnya Kiai Imran bertekad untuk mencari Nabi Hidir Ia terus mengembara untuk mencari Nabi Hidir sebagai bentuk rasa permohonan maaf dan penyesalan beliau Keluar biasaan yang Allah perlihatkan melalui walinya Pernah beberapa kali penjajah hendak menghacurkan pondok pesantren Tebu Ireng Dengan berkali-kali menghujankan bom di pesantren tersebut Tapi bom itu tidak pernah ada yang meledak satupun Pondok pesantren Tebu Ireng selain sebagai tempat belajar para santri Juga sebagai salah satu markas pasukan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia Pada waktu terjadi perang kemerdekaan Semua orang yang akan pergi berperang menghadapi penjajah Akan dikumpulkan terlebih dahulu oleh sang panglima Kiai Haji Hashim Ashari Mereka diberi air minum sambil dibacakan Ya Allah ya Hafiz, Ya Allah ya Muhid, Fansurna, ala kaumil kafirin Semua orang yang dikumpulkan tersebut oleh Kiai Haji Hashim Ashari diberi beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar selama berperang Siapapun yang melanggar pantangan tersebut Maka pasti akan terkena tembakan musuh Tegas Mbah Hashim, Pasin, adalah salah seorang saksi sejarah atas kejadian itu yang masih hidup Atas izin Allah SWT, Ala Kiai Hashim Ashari mampu mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain Meskipun dirinya berada jauh dari tempat itu Serupa dengan riwayat yang mengkisahkan tentang Karoma sahabat Umar bin Hatab R.A Yang mana beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi pada pasukannya di medan perang Dan cukup beliau memberi perintah dari atas mimbar Waktu itu Kiai Haji Hashim Ashari sedang mengajar di hadapan para santrinya di pondok Tebuireng Pada saat yang sama beliau dapat mengetahui keadaan para pasukannya yang sedang melawan penjajah di daerah Pare Sebuah daerah yang jauhnya kira-kira 30 km dari pondok pesantren Tebuireng Di samping mampu melihat suasana perang yang sedang berlangsung dari jarak 30 km Kiai Hashim Ashari pun cukup memberi perintah kepada para pejuang itu dari tempat mengajarnya Jikalau Kiai Haji Hashim Ashari ingin memberi suatu amalan kepada santrinya Maka dipanggillah tiga orang santri Lalu dilihat dengan mata hatinya Dari Basira itu Beliau lalu memilih salah seorang dari ketiga santri tersebut Yang benar-benar memiliki kemampuan melaksanakan amalan yang akan beliau berikan Berikutnya Dua orang santri yang tidak beliau pilih Mereka disuruh keluar dari ruangan tempat mereka dipanggil Bukan hanya Kiai-nya yang hebat Tapi para santrinya pun memiliki nilai keramat Terbukti saat Jepang menjajah Indonesia Di daerah Jombang terdapat para tentara Jepang yang siap menindas Namun setiap kali tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebuireng Kendaraan yang mereka pakai selalu tidak bisa berjalan Jika banyak disentuh oleh para santri Kiai Haji Hashim Ashari Hadratus Syaih Kiai Haji Hashim Ashari Disamping dikenal sebagai tokoh Islam dan pendiri NU Beliau juga dikenal sebagai pahlawan nasional Salah satu dari jasa beliau adalah mengenai peran Serta beliau ketika terjadi perang kemerdekaan di Surabaya Ketika itu Kiai Haji Hashim Ashari mengeluarkan resolusi jihad Yang mewajibkan setiap orang Islam Yang tempat tinggalnya berjarak di bawah 96 km dari Surabaya Mereka wajib datang ke Surabaya Untuk berperang melawan penjajah Akhirnya masyarakat Islam berbondong-bondong Datang ke Surabaya dan tidak sedikit dari mereka datang dari daerah yang jauh Meskipun para pasukan pejuang kemerdekaan Indonesia Hanya menggunakan senjata seadanya seperti bambu runcing Namun atas berkat doa para ulama Allah menurunkan pertolongannya Sehingga tentara penjajah menderita kerugian besar Peperangan bersejarah itulah yang terjadi pada tanggal 10 November Yang kemudian diperingati sebagai hari pahlawan oleh bangsa Indonesia Semangat Jihad Kiai Haji Hashim Asyari Tepat pada tanggal 21 hingga tanggal 22 Oktober tahun 1945 Kiai Haji Hashim Asyari mengumpulkan wakil-wakil dari cabang NU Di seluruh Jawa dan Madura de Surabaya Dalam pertemuan tersebut Diputuskan bahwa melawan penjajah sebagai perang suci dan hukumnya Fardu Ain Saat ini populer dengan istilah resolusi jihad Setelah resolusi jihad dicetuskan Ribuan Kiai dan santri bergerak ke Surabaya Pada tanggal 10 November tahun 1945 Atau tepatnya dua minggu setelah resolusi jihad dikumandangkan Meletuslah peperangan sengit antara pasukan Inggris Melawan tentara pribumi dan juga warga sipil Yang cuma bersenjatakan bambu runcing Konon, ini adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara Menurut Kiai Haji Wahab Hasbullah Prinsip hidup Kiai Haji Hashim Asyari yaitu Berjuang terus dengan tiada mengenal surut, lelah dan istirahat Salah satu prinsip semangat juang Kiai Haji Hashim Asyari Didasari dari hadis Rasulullah yaitu Demi Allah, jika mereka kuasa meletakkan matahari di tangan kananku Dan bulan di tangan kiriku dengan tujuan agar aku berhenti dalam berjuang Aku tidak akan mau menerimanya bahkan nyawa taruhannya Al-Hadis Kiai Haji Hashim Asyari senantiasa mengingatkan kepada santri-santrinya Untuk selalu mengikuti dan menjadikan tauladan dari perbuat Nabi Muhammad SAW Amalan, ijasa dan sekaligus karomah dari Kiai Haji Hashim Asyari Meneladani Rasulullah sebagai idola utama manusia Itu yang senantisa beliau wasiatkan bukan hanya kepada santri-santrinya Tetapi juga kepada seluruh kaum muslimin Semangat jihad membela agama dan bangsa Beliau adalah ulama yang mujahid, ahli jihad, yang negarawan dan memiliki patriotisme yang luar biasa Hal ini bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing Ulama, ustad, guru, pegawai, pelajar, santri, pengusaha, pejabat, petani, nelayan dan lain-lain Jihad tidaklah harus berperang atau memikul senjata Segala bentuk perbuatan baik dan membawa manfaat Serta mencegah segala bentuk perbuatan keji dan munkar itu sendiri juga merupakan suatu jihad Menjaga salat lima waktu dengan berjamaah Beliau memiliki pribadi yang ikhlas dalam bertindak Termasuk ikhlas melayani umat, masyarakat dan bangsa Indonesia ini Pribadi yang santun, rendah hati, tawadu, tidak suka menonjolkan diri, menampakkan diri Saling menghormati, suka bermusyawarah, tidak fanatik yang berlebihan merasa paling benar sendiri Membersihkan hati dan mensucikan niat di dalam mengerjakan dan melakukan sesuatu Nasihat beliau dalam kitab Adabu Talim wa Mutalim Beliau adalah pribadi yang pekerja keras Memiliki semangat juang tinggi tanpa mengenal lelah dalam melakukan sesuatu Berjuang, belajar, bekerja, membantu, melayani umat del Termasuk dalam melayani umat dan bangsa Indonesia Itulah karoma besar hadratus Syaih Muhammad Hashim Asyari yang telah Allah anugerahkan kepada beliau Juga sekaligus ijazah yang beliau berikan kepada santri-santrinya dan seluruh kaum muslimin Agar bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam beragama, berkeluarga, bemsarakat dan berbangsa Terkadang kita sering-sering terpesona oleh kekeramatan, kehebatan dan kesaktian beberapa ulama atau kiai tertentu Contoh seperti kisah jika ada kiai yang bisa mendatangkan riski secara tiba-tiba Bisa berada di suatu tempat yang sangat jauh dalam sekejap mata Bisa juga berada dalam suatu tempat yang berbeda secara bersamaan Mengetahui akan kejadian masa lalu dan juga mengetahui kejadian-kejadian yang akan terjadi Bisa terbang, mampu berjalan di atas air dan masih banyak lagi lainnya Itu membuat kita terkagum-kagum, padahal semua itu tiada mustahil dan sangatlah mudah bagi Allah Kalau lah kita lihat putra beliau Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dalam usia yang sangat muda Sekitar 30 tahunan sudah menjadi ulama besar, pejuang dan negarawan, tokoh nasional dan internasional Dan juga menjadi pahlawan nasional, beliau sangat disegani dan dihormati Wahid Abdul Wahid Hashim meninggal dalam usia sangat muda 39 tahun Mungkin karena sangat sayangnya Allah kepada beliau sehingga di dalam usia beliau yang masih sangat muda Allah memanggil beliau untuk menghadap keharibaannya Wa Allahualam Masih belum ada sampai sekarang ini tokoh, ulama Kiai di Indonesia yang usianya sangat muda Sekitar 30 tahunan sudah menjadi ulama besar sekaligus tokoh nasional dan internasional Kecuali hanya beliau sendiri Wahid Abdul Wahid Hashim Rata-rata kebanyakan yang menjadi tokoh ulama Kiai besar di Indonesia jika usianya sudah mencapai hampir 60 tahunan Menurut putri beliau Ibu Lili Khadijah Wahid Bahwanya beliau ini, Wahid Hashim Asyari dan Wahid Abdul Wahid Hashim Sangatlah layak disebut walinya Allah Abdurrahman Wahid atau Gusdur adalah seorang ulama besar, seniman dan juga negarawan sejati Sebagian besar orang-orang Soliin mengatakan jikalau Gusdur ini, waliullah Karena memiliki banyak kelebihan dan kemampuan luar biasa Itu baru anak dan cucunya apalagi kakeknya Hadratus Shaif Muhammad Hashim Asyari Bahkan guru beliau sendiri Wahid Qolil yang banyak ulama mengatakan Jika beliau itu kutbul aktabnya Tanah Jawa sangat menghormati beliau Wahid Hashim Asyari Umat Islam bersedih ketika beliau mangkat atau wafat Apabila Shaif Muhammad Qolil Bangkalan terkenal dengan sebutan Shaykhona Waliullah Maka Wahid Hashim Asyari mendapat gelar Hadratus Shaif Yang artinya maha guru atau tuan guru mulia Gelar ini mutlak diberikan kepada Kiai Hashim Sebab hampir seluruh ulama Tanah Jawa juga pernah berguru kepada beliau Beliau juga satu-satunya yang memakai gelar Raisul Akbar di organisai Nahlotul Ulama Organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan terbesar seantero jagad ini Meski beliau menyandang banyak gelar seperti yang dituliskan dalam takris Atas kitab Sirajut Talibin karya Kiai Isan Jampes Hal ini tidak menjadikannya sombong Beliau tidak pernah menyebutkan gelar itu sama sekali Padahal beliau adalah orang yang paling pas untuk mendapatkan gelar tersebut Terbukti pada manuskrip asli karya-karya beliau Di sana tidak ditemukan embel-embel yang menyertai nama beliau Seperti Kiai, Haji, Shaykh, Alim Apalagi Al-Alama atau Al-Arif Bila akan tetapi beliau lebih memilih embel-embel yang bersifatnya merendahkan diri kepada Allah Beliau selalu menulis kata-kata Al-Fakir Yang Fakir, Al-Hakir, Yang Hina Sebelum namanya disebut Inilah salah satu sifat tawadu yang beliau miliki Bagaimanapun hebatnya manusia hidup di dunia Pasti maut akan menjemputnya Tak terkecuali Hadratus Syaih sebagai manusia biasa Beliau dipanggil Allah SWT Ala untuk selama-lamanya pada malam bulan Ramadan Tepatnya tanggal 3 Ramadan 1366 Hijriah Atau tanggal 21 Juli tahun 1947 Masehi Sehingga tepat pada pukul 03.00 dini hari Inna lilahi wa inna ilaihi rajiyun besar pun terjadi Ulama yang paling disegani seantero jazira Islam kala itu Telah menghadap ilahi rabi dengan damai dan sentosa Meskipun semua masyarakat tahu tanggal wafatnya Hadratus Syaih Hashim Asyari Namun karena wasiatnya Beliau tidak ingin dihouli Diperingati, dirayakan tiap tahun Dan makam atau kuburan beliau sangat sederhana Tidak ada bedanya dengan makam-makam umum Subhanallah luar biasa Kepergian Hadratus Syaih Muhammad Hashim Asyari Bukan hanya membawa kesedihan untuk umat Islam di Indonesia Di negara luar pun ikut berduka Mereka amat merasa kehilangan seorang tokoh dan figur yang mereka banggakan Semoga dengan kepergian Kiai Hashim Muncullah Hashim Asyari Hashim Asyari yang lain Baik dari Zurya, Kerabat, Santri, maupun kaum muslimin Wa'allahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!